Kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi semuanya Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan Bagian kelima, kelas 12, semester 1 Oke kelas, video pembelajaran ini Melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Di bab 1, Lirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah Kita lanjutkan pada bagian F Langkah-langkah perancangan desain, produksi, dan biaya produksi hiasan 1. Pengembangan desain Pengembangan desain dari Limbah untuk membuat produk hiasan Diawali dengan riset Dengan tujuan mencari data tentang potensi limbah Yang akan digunakan untuk bahan baku Setiap tempat dapat memiliki jenis limbah yang berbeda-beda Dan belum dimanfaatkan Limbah yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk hiasan Harus memiliki jumlah yang cukup dengan jenis limbah Material dan bentuk yang sama Agar produk yang dihasilkan memiliki standar Jenis, material, bentuk, dan karakter dari bahan baku Akan menjadi dasar untuk ide produk yang akan dibuat Penentuan bahan baku limbah yang akan digunakan Menjadi dasar untuk proses eksplorasi ide produk Desain produk hiasan harus memiliki nilai estetik dan keunikan Proses pencarian ide menjadi sangat penting Oke kelas, pada gambar 1.21 ini merupakan skema pengembangan desain hiasan dari limbah Dari awal kita melakukan riset potensi limbah Kemudian data tentang limbah Kemudian melakukan eksplorasi ide desain sehingga dapat mengenali pasar sasaran Eksplorasi material limbah dan mengenali tempat Kemudian muncullah ide produk dan kita lakukan pengembangan dan produksi produk hiasan Sehingga tercipta produk hiasan dan dipasarkan pada pasar yang tepat Oke kelas ide desain produk hiasan dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan Oke, ada 3 cara pendekatan untuk mendapatkan ide desain produk Pendekatan pertama adalah dengan mengenali pasar sasaran dan selera pasar Kemudian pendekatan kedua adalah dengan melakukan eksplorasi material limbah Untuk menghasilkan nilai estetik produk yang berbeda dan unik Ketiga adalah dengan memikirkan di mana produk hiasan tersebut akan diletakkan Produk yang dibuat akan menyesuaikan dengan tempat akan diletakkannya produk tersebut Ide produk mendapat muncul saat dilakukan pengamatan pada sebuah tempat Apabila proses pengembangan desain dilakukan dalam kelompok Ingatlah selalu untuk melakukan curah pendapat atau brainstorming, diskusi, dan tukar pikiran Untuk memperoleh desain akhir yang memuaskan Setelah ide diperoleh, tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa ide dan pembuatan model atau prototipe produk A. Studi pasar sasaran untuk ide pengembangan produk Pasar sasaran dari produk hiasan berbahan limbah sangat beragam Pasar sasaran dapat dibedakan dari usia, gender, bangsa, dan etnis Pekerjaan, psikografi, tingkat ekonomi Pasar sasaran yang berbeda memiliki selera dan daya beli yang berbeda pula Pemahaman akan pasar sasaran akan mendukung proses pencarian ide dan penetapan harga jual Pencarian data melalui referensi, kusyoner, pengamatan, dan wawancara Dapat dilakukan kepada pasar sasaran yang dituju untuk mengetahui selera dan daya beli pasar tersebut Oke, kelas pada gambar 1.22 ini merupakan beragam gaya desain Ada yang etnik, lucu, klasik, dan modern Pasar sasaran yang beragam memiliki selera yang sangat beragam pula Selera pasar yang beragam membuka banyak peluang untuk beragam jenis produk hiasan yang memiliki keunikan Selera pasar termasuk di dalamnya selera akan gaya desain Gaya desain diantaranya gaya etnik, gaya modern, gaya yang ceria dan lucu, gaya klasik, gaya jepang, dan gaya desain dengan tema alami Gaya desain dapat selalu berkembang dengan munculnya gaya-gaya baru Oke, kelas tugas kelompok 4 Carilah informasi dengan membaca dan menyimak dari kajian literatur atau media tentang pasar lokal, nasional, dan internasional Kaitannya dengan potensi peningkatan ekonomi Kemudian cari informasi tentang estetika produk kerajinan dan klasifikasi gaya mengacu pada gambar 1.22 yang sedang berkembang saat ini di daerah Anda, di Indonesia, atau internasional Diskusikan dengan temanmu unsur-unsur estetika dan gaya yang sedang berkembang dan digemari saat ini Kemudian buat catatan hasil diskusi Oke, kelas ini merupakan LK tugas kelompok 4 Estetika dan gaya yang berkembang saat ini Aspek pengelamatan terdiri dari bentuk, warna, tekstur, dan gaya Kemudian deskripsi penjelasan Boleh dilengkapi dengan gambar dan potongan gambar Oke, kelas kita selanjutnya di bagian B Eksplorasi material untuk ide pengembangan produk Proses pengembangan desain untuk produk hiasan menghasilkan nilai estetik sebagai tujuan utamanya Pengembangan desain untuk nilai estetik adalah dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan Keindahan dan keunikan yang dihasilkan oleh bahan limbah yang ada Eksplorasi material dilakukan dengan membuat beberapa percobaan teknik pengolahan pada suatu material Semakin banyak percobaan yang dilakukan Akan semakin banyak pula kemungkinan keindahan dan keunikan yang diperoleh Pada saat melakukan eksplorasi material Pikirkan juga produk hiasan apa saja yang dapat dibuat Oke, kelas sebagai contoh pada gambar 1.23 ini adalah Lampu gantung dari olahan limbah plastik Karya misel bread Selanjutnya di bagian C Proses merespon lingkungan untuk ide pengembangan produk Produk hiasan dapat berupa hiasan taman atau halaman Produk hiasan di luar rumah dapat memanfaatkan angin dan air Untuk menghasilkan gerak dan bunyi Hiasan yang ditempatkan di luar rumah tentunya harus tahan cuaca Material limbah yang tepat Untuk hiasan di luar rumah adalah plastik, kaca, logam, dan kayu Material serat dan kain lebih tepat digunakan untuk produk hiasan di dalam rumah Atau perhiasan yang dikenakan Karena tidak tahan terhadap cuaca Produk hiasan di dalam rumah dan perhiasan dapat pula dibuat dari material plastik, kaca, logam, dan kayu Oke, kelas pada gambar 1.24 ini adalah lonceng angin dari kaleng bekas Tugas kelompok 5 Pengembangan desain produk hiasan melalui eksplorasi material Melanjutkan tugas individu 6 dan tugas kelompok 3 Pada tugas ini setiap anggota kelompok akan melakukan eksplorasi material dari bahan baku khas daerah yang telah dipilih pada tugas individu 6 Lakukan eksplorasi material dari material yang sudah ditentukan pada tugas individu 6 Kemudian buat beberapa ide produk hiasan dalam bentuk sketsa dan studi model Desain produk hiasan meliputi bentuk warna dan tekstur dari produk yang ingin dihasilkan Diskusikan dengan teman satu kelompok ide mana yang paling baik Bila diperlukan, tanyakan pula pendapat guru dan teman sekelas lainnya agar pemilihan lebih objektif Sepakati pengembangan apa yang harus dilakukan terhadap ide tersebut untuk menghasilkan desain akhir yang akan diproduksi Buat daftar bahan dan alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan desain produk hiasan yang diinginkan Buat petunjuk pembuatan dari produk tersebut dalam bentuk tulisan maupun gambar Susunlah semua sketsa, gambar, studi model, daftar bahan dan alat serta petunjuk pembuatan Yang dibutuhkan ke dalam sebuah laporan portfolio yang baik dan rapi Oke kelas bagian kedua perancangan proses produksi dan K3 Proses produksi suatu produk berbeda-beda bergantung dari bahan baku dan desain produknya Tahapan pada proses produksi secara umum terdiri dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing Bahan baku yang dipilih dan desain akhir menentukan proses apa saja yang dilakukan pada tahap pembahanan Proses dan kerja apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahap pembentukan, perakitan, dan finishing Juga bergantung dari bahan baku dan desain akhir Oke kelas tugas kelompok 6 Melanjutkan tugas kelompok 3 dan tugas kelompok 5 Buatlah rancangan alur produksi atau untuk produk hiasan yang telah disepakati desainnya pada tugas kelompok 5 Diskusikan dengan teman satu kelompok alur produksi mana yang paling baik Sepakati alur produksi yang akan digunakan dan prosedur K3 Kemudian buatlah hasil perancangan alur produksi dalam bentuk bagan seperti contoh bagan alur proses produksi gantungan kunci dari kulit jagung di bawah ini Bagan dapat dibuat sesuai kreativitas masing-masing agar menarik dan mudah dimengerti Oke kelas ini sebagai contoh pada gambar 1.25 Contoh bagan alur proses produksi Dari mulai pencelupan warna merah, pencelupan warna biru, kemudian penjemuran Ini merupakan proses pembahanan Kemudian proses pembentukan dipilih, digunting, dan diikat Dan proses perakitan ditempel dengan lem Dan finishingnya pemasangan gantungan logam Oke kelas ini adalah bagan proses produksi gantungan kunci dari kulit jagung 3. Penghitungan biaya produksi Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku Tenaga kerja dan biaya lain yang disebut overhead Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead Bahan baku dari produk hiasan yang akan dibuat adalah limbah Limbah dapat diperoleh dengan gratis dari rumah dan tetangga di sekitar kita Atau dari pabrik yang membuang limbah tersebut Artinya tidak ada biaya bahan baku Meskipun tidak ada biaya bahan baku, namun ada biaya overhead yang harus dikeluarkan yaitu biaya membawa limbah ke tempat produksi Dapat berupa biaya jasa angkut atau biaya kendaraan Bahan baku limbah juga dapat diperoleh dengan membeli bahan baku dari pengumpul barang bekas Biaya pembelian tersebut masuk ke dalam biaya bahan baku Biaya produksi juga termasuk biaya tenaga kerja Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja Dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha Pada pembuatan produk ini, seluruh anggota tim dapat bersama-sama berperan sebagai pekerja Sekaligus pemilik usaha Pemilik usaha akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan Maka biaya tenaga kerja sebaiknya tidak terlalu tinggi atau minimal Meskipun pada pembelajaran ini, anggota tim tidak dibayar untuk melakukan proses produksi Tetapi dimungkinkan adanya biaya yang harus dikeluarkan Misalnya untuk penyediaan minum saat bekerja di siang hari yang panas Biaya tersebut harus dihitung ke dalam biaya overhead Biaya produksi harus dihitung sejak awal Biaya produksi akan menentukan harga pokok produksi atau HPP Harga pokok produksi sebuah produk Contohnya, untuk memproduksi produk perhiasan dari limbah botol plastik Dibutuhkan bahan baku limbah botol plastik sebanyak 1 karung Dan benang 50 meter Waktu pengerjaan 2 hari Oleh 5 orang pekerja Dan biaya overhead berupa biaya angkut limbah Dan sabun pembersih Untuk mencuci botol Total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tersebut Disebut dengan biaya produksi Proses produksi tersebut misalnya menghasilkan 90 buat produk Maka HPP per produk adalah biaya produksi dibagi dengan 90 Misalnya 1 kali proses produksi Menghasilkan 90 buah produk hiasan Dengan total biaya produksi Yaitu Rp450.000 Maka Harga pokok produksi Atau HPP Per unit adalah Rp450.000 Dibagi 90 Sama dengan Rp5.000 Jadi Unsur biaya produksi itu Terdiri dari biaya bahan baku Biaya tenaga kerja Dan biaya overhead Kemudian Harga pokok produksi Atau HPP per unit Yaitu Sama dengan biaya produksi yang dibagi Jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu produksi Contoh biaya produksi Nama produk gelang dari botol plastik Waktu produksi 2 hari Jumlah produk yang dihasilkan 90 buah Oke kelas ini sebagai contoh dari biaya produksi Disini ada bahan baku Jumlah harga satuan Disini didapatkan biaya produksi Dibagi jumlah produk Sama dengan harga pokok produksi Rp450.000 Dibagi 90 Sama dengan Rp5.000 Kemudian Hitung pula modal tetap Berupa alat yang digunakan Untuk produksi perhiasan ini Yaitu 2 buah cutter Dan 2 buah gunting Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk modal Tetap akan diperhitungkan Dalam menetapkan BIP Oke kelas tugas kelompok 7 Melanjutkan tugas kelompok 5 Dan tugas kelompok 6 Yaitu Buatlah penghitungan biaya produksi Dan harga pokok produksi Per unit Dari produk hiasan yang akan dibuat Ini adalah LK tugas kelompok 7 Biaya produksi Nama produk Waktu produksi Kemudian jumlah produk yang dihasilkan Biaya produksi dibagi jumlah produk Sama dengan harga pokok produksi Silakan memodifikasi tabel ini Sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu Sehingga menjadi lebih baik dan mudah dimengerti Oke kelas sesi kali ini sampai disini dulu Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Pada bagian G Yaitu pengemasan dan promosi Oke tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like-nya Dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan bagi yang belum klik subscribe Klik subscribe-nya dulu Dan bunyikan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru selanjutnya Terima kasih Oke thanks for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa